Jadi muncul pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini, saya munculin di sini ya Dari Mabruri aja Bang mau tanya, kalau mau riset copywriting itu gimana? Apakah boleh dibikinkan video contoh praktik ketika riset copywriting? Oke, menarik Jadi, saya akan coba share satu studi kasus oleh salah satu klien ya Tapi saya nggak sebut sama brandnya ya Cuman di sini teman-teman agar paham aja kalau prosesnya seperti apa Cuman sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset misismu Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya untuk melakukan riset sebelum nulis copywriting Jadi, kalau riset itu saya nggak mungkin bisa share semua teman-teman Karena biasanya saya share riset itu butuh waktu lama Cuman di sini saya akan kasih beberapa poin-poin-poin yang saya lakukan untuk riset Agar teman-teman di sini dapat gambaran Jadi, maksudnya setiap semua itu saya nggak lakukan riset secara live seperti ini Karena kalau saya live riset kan butuh waktu Dan biasanya nunggu mood dulu Kalau mood bagus, cepat riset Tapi sebelum masuk ke sana, tanpa bahasa-bahasa lagi ya Kita langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman Jadi, biasanya teman-teman, kalau saya mau akan riset Itu saya akan kirim ya Ini konteksnya kalau misalkan saya terima klien ya Jadi, kalau terima klien teman-teman, itu biasanya saya akan riset dulu Jadi, saya coba kasih beberapa poin Jadi, yang perlu di teman-teman riset Yang pertama adalah target pasarnya siapa Target pasarnya siapa Teman-teman harus tahu dulu Target pasar copywriting yang kamu ingin buat itu siapa Karena target pasar menentukan apa yang harus teman-teman komunikasikan Seperti contoh-contoh di video saya sebelumnya Kalau misalkan kamu ingin jual properti Ke orang yang beli properti untuk investasi Ya, tentu kamu tekankan ke poin-poin investasi Contoh, ini dia properti yang cocok untuk kamu jadikan investasi Sementara kalau target pasarnya adalah orang yang beli properti untuk ditinggali Message kayak gitu nggak mungkin relevant Makanya diganti Misalkan untuk mereka yang ingin punya rumah nih Dengan cicilan di bawah 5 juta Atau dengan penghasilan UMR Nah, teman-teman bisa mungkin bikin headline kayak Ini dia properti di Surabaya Atau ini dia rumah di Surabaya dengan cicilan Hanya 1 jutaan Contohnya kayak gitu Jadi, beda target pasar Tentu beda poin yang teman-teman harus komunikasikan Yang kedua adalah tentu jelas informasi apa yang mau Kamu sampaikan Karena ini akan menentukan copywritingnya seperti apa Dan yang ketiga Media copywritingnya di mana Ini juga menentukan Terus, ada juga brain voice Biasanya ya Cuman biasanya sambil jalan nanti teman-teman dapat pelajari Terus, bahasa yang mau digunakan seperti apa Itu juga menentukan brain voice-nya Nah, nanti pemilihan diksinya seperti apa Pemilihan diksinya gimana Nah, ini yang menentukan biasanya Cuman biasanya saya tanya dari 3 hal ini dulu Ya, karena 4 sama 5 itu juga nanti Apa Perhubungan ya Dengan 3 hal ini Oke Nah, ini contohnya teman-teman Kalau teman-teman lihat Ini cuman agak Ini belum saya perbarui ya Jadi, dia sempat ngisi Jadi, kalau misalkan saya dapat klien teman-teman Untuk apa Bikin copywriting Itu saya akan kirim beberapa list question seperti ini Jadi, kayak usianya berapa Cuman ini kan agak sedikit Brute ya Atau sedikit global Yang mana kalau misalkan usia itu biasanya adalah Ya, dia termaksud apa nih Apakah itu milenial Baby boomers Gen X Atau apa Jadi, kalau misalkan Oh, usianya Oke Misalkan 13 sampai 55 Artinya kan ada beberapa ini ya Apa, beberapa Usia ya Ada milenial Ada gen C Ada gen X Ada boomers Nah, itu saya akan buat beberapa kategori Dan nanti setiap kategorinya Copywritingnya beda-beda Itu Jadi, idealnya seperti itu Ya Jenis kelamin pria dan wanita Nah, ini juga menentukan teman-teman Jadi, kalau misalkan Pria Biasanya Copywritingnya itu agak lebih simple Sementara kalau wanita kan lebih banyak emoticon ya Kalau teman-teman perhatikan ya Entah itu kayak di iklan Ataupun di landing page Satu hubungan Katakanlah disini Oh, ini semua ya Disebutin ya Tempat tinggal Dimana aja Tempat tinggal dimana aja Ini juga sebenarnya terlalu Luas Jadi, kalau misalkan Tempat tinggal dimana Kalau misalkan teman-teman Oke Saya ingin punya market Itu di Surabaya aja Nah, teman-teman bisa menggunakan bahasa Jawa Kenapa? Karena mayoritas orang Surabaya Bisa bahasa Jawa Jadi, teman-teman juga bisa fleksibel seperti itu Biar marketnya juga relevan Dengan apa yang mau kamu sampaikan Pekerjaannya Nah, disini kan dia juga belum menjabarkan Jadi, biasanya kalau teman-teman kirim pertanyaan ke klien Itu klien nggak Nggak pasti paham Nah, kita sebagai copywriter-nya Itu juga harus memberikan arahan Biar klien itu tahu Oke, misalkan pekerjaannya adalah apa Oh, pekerjaannya karena maswasa Nah, karena maswasa Belajar khusus bahasa Inggris buat apa Oh, kita kan bisa dapat Beberapa angle ya Yang kita mau mainkan Seperti Kalau kamu bisa bahasa Inggris Kamu bisa dapat Atau kamu bisa berpotensi naik jabatan Kalau kamu bisa bahasa Inggris Kamu dapat pekerjaan yang mungkin gajinya lebih tinggi Nah, itu adalah poin-poin yang mau kita sampaikan Jadi, dengan teman-teman mengetahui pekerjaannya Itu dapat memudahkan teman-teman Masalahnya Nah, di sini masalahnya ada beberapa nih Yang kita bisa dapat ya Untuk jadi angle ya Oh, ini contoh Misalkan mereka udah belajar bahasa Inggris Tapi bingung Caranya gimana Pakai grammar-nya gimana Tesnya apa Suka kalimatnya Salah Karena ribet Hafal Romo St. Patrick Masih pemula Bingung mau belajar dari mana Nah, ini beberapa angle yang kita mainkan Biasanya kita bisa dapat Beberapa insight dari masalahnya Ini keinginannya Mereka ingin berbaca bahasa Inggris Ini konteksnya Untuk kursus bahasa Inggris Misalkan ini Public figure-nya mereka nggak tahu Oke, nggak apa-apa Jadi, dengan teman-teman mengetahui public figure-nya Itu teman-teman bisa mencari Kayak diksi-diksi apa sih Yang relevan Yang sering dioprolin Oke Kompetitor Di sini Kompetitornya dia nggak jabarkan secara detail Teman-teman Terus di sini Baru nih Kita tanya Informasinya kayak gimana Nah, di bagian sini Biasanya saya akan tanya Deskripsikan produk Atau jasa yang kamu ingin jual Ya Nah, jadi dia Menjabarkan kan kayak gini Oh, kelebihannya apa Nah, dengan kita mengetahui Deskripsinya seperti apa Ini akan memudahkan kita Untuk menulis copy-nya nanti Jadi, saat teman-teman Wajib tahu bahwa copywriting Itu lah jembatan kan Jadi, gimana caranya Kamu menghubungkan produk orang lain Dengan jasa kamu Itu butuh copywriting Nah, copywriting di tengah-tengahnya Jadi, gimana caranya kamu menghubungkan Kalau misalkan kamu nggak tahu target pasar Kamu nggak tahu apa yang mau disampaikan Nah, ini dua hal yang harus teman-teman punya Dan media yang digunakan Juga teman-teman harus mengetahui Ya Ini beberapanya Biasanya kayak saya tanya Deskripsikan produk apa yang kamu jual Terus kelebihannya apa Kepuranannya apa Harganya berapa Sosial profinya apa Sosial prof itu bukti sosial Jadi, kayak usianya berapa Terus Ah, bukan usia ya Sorry Kayak misalkan Total Ini apa Total muridnya berapa Terus udah berapa lama Terus yang kajar siapa Ada sertifikasi apa Itu social proof Jadi, bukti sosial Nah, biasanya saya akan tanya beberapa hal ini Dan ini kayaknya saya nggak bisa share semua teman-teman Karena data klien Cuman, agar teman-teman dapat gambaran Di sini saya ada beberapa Ini ya Ada ini Beberapa headline yang saya udah buat Untuk si klien tersebut Kebetulan ini Lining page Yang pertama Di sini saya menggunakan pertanyaan headline Teman-teman Mau lancar dan pede bicara bahasa Inggris Tapi nggak tahu mulai dari mana Yuk, pelajari trik cepatnya Ini untuk headline satu Terus headline dua Saya pakai benefit Contohnya kayak gini Lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris Dengan X course Materinya menggunakan teknik asosiasi Dan lebih mudah dimengerti Nah, ini salah satu Unique standpoint yang dia punya Dan kita harus komunikasikan Contoh yang ketiga nih Daripada Ini bisa ditambahkan lagi ya Subject ini Daripada kamu belajar bahasa Inggris Secara otodidak Kenapa nggak belajar fundamentalnya aja Nah, ini lagi-lagi Apa? Unique selling pointnya Key point yang harus dimasukin juga ada Materinya disusun Agar kamu bisa lebih cepat Dan tepat Berbicara bahasa Inggris Atau menggunakan benefit ini Lebih lancar dan pede ngomong bahasa Inggris Dalam waktu 24 hari Temukan trik cepatnya Menggunakan teknik asosiasi Jadi, ini beberapa headline-headline-nya Teman-teman Semoga dapat menjawab ya Pertanyaan dari kakak yang tadi tanyakan Terkait gimana cara risetnya Jadi, itu Yang pertama Teman-teman harus tahu dulu Target pasarnya siapa Buat lebih persona Dan yang kedua Silahkan jabat Minta mereka jabarkan Informasi yang mau disampaikan Apa Kalau kita udah ketemu semua Biasanya saya akan mulai riset Mulai dari baca artikel Tanya ke beberapa orang Yang telepon dengan market kita Lihat beberapa iklannya Untuk melihat angle-angle Yang sering dimainkan Terus Kita juga bisa cek Di marketplace-nya Jadi, kalau misalkan Kayak mau riset kafe Nah, saya biasanya baca GMB-nya GMB itu Google My Business ya Kayak review-review dari konsumennya Seperti apa Kalau produk retail Biasanya saya akan cek Testimoni di marketplace-nya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Memberikan gambaran Gimana caranya saya Melakukan sebuah riset Dan itu butuh waktu panjang Biasanya kalau saya riset itu Sekitar 1-2 hari Itu, saya kasih waktu segitu Walaupun bisa lebih cepat Tapi saya biasanya Standarnya segitu Biar dapat bayangan Kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan lain Silahkan terus kolom komen Teman-teman Dan pastikan subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital alogi Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya